Dan ini bukan sembarang air ayah anda, 30 merek minuman sudah dikalahkan ajwa. Ini minuman namanya ajwa, ngambil berkah kurma nabi. Apapun yang dihubungkan dengan nabi pasti berkah menghampiri. Dan minuman ini dikhotamkan Quran 30 jus di setiap mata air yang ditemukan. Dibikin pabrik, didengarkan 24 jam Quran. Orang Jepang gak percaya Tuhan tapi membuktikan dahsyatnya Quran. Mereka siapkan 2 botol minuman, dibuka botol pertama tutupnya. Didengarkan musik, kristal airnya jelek berantakan. Tapi botol kedua ketika dibuka tutupnya, mereka dengarkan Quran, zikir, salawat, doa. Kristal airnya langsung indah dan menawar. Bapak ibu satu menit ke depan, satu menit saya mohon konsentrasinya. Izinkan tim berdiri di sana, menunjukkan, mohon izin para habaib. Kita akan tunjukkan ayah anda dahsyatnya air ajwa. Kamera tolong di close, biar ibu-ibu bisa melihat. Kita akan adu minuman ajwa dengan minuman terbesar di Indonesia. Ini minuman Yahudi ayah anda. Kami lepaskan mereknya. Tapi botol tutupnya masih disegel. Pasti Antum tahu ini mereknya apa. Apa mereknya? Inisialnya aja, brother. Ajak viral lagi nih orang. Inisialnya. Aqua. Inisialnya aja. Aqua. Aqua. Sekarang kita tuangkan minuman Yahudi. Ada tiga bisnis besar. Yahudi tidak akan melepaskan bisnis itu. Ayah anda, nomor satu water, air. Seluduhnya dia kuasai. Dua food, makanan. Tiga baru energi. Sekarang kita tuangkan minuman Yahudi. Lalu kita teteskan betadine. Nanti kita aduk. Nganaduknya jangan pakai sendok besi. Zad besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Sekarang lihat ke depan. Air mereka ayah anda dari bening berubah menjadi kuning. Kamera boleh gak di-close? Biar yang di belakang bisa lihat. D-close kan betul. Boleh dibantu ayah anda mau ke belakang. Bapak ibu lihat ke depan. Air mereka dari bening berubah menjadi kuning. Bujur. Nampak tidak. Sekarang kita aduk dengan minuman milik kaum muslimin. Minuman untuk palestin. Kalau mereka bikin produk untungnya buat Israel. Kita lawan dengan jihad pakai otak. Jangan pakai otot. Mereka bikin musik lawan dengan nasyid. Mereka bikin film yang gak bagus lawan dengan film religi. Mereka bikin produk untungnya buat Israel. Kita lawan dengan produk untungnya kita kirim buat palestin. Takbir. Sekarang kita lihat dengan minuman ajwa. Ajwa. Ajaib water. 30 merek minuman sudah kami kalahkan. 30 merek minuman. Air kangen saja kalah apalagi yang gak kangen. Ibu bapak untuk sehat bukan kontrol makanan. Kontrol minuman. Karena tubuh kita lebih banyak butuh minum baru makan. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Rahasia sehat Nabi bukan banyak makan. Nabi sedikit makannya. Tapi Nabi banyak minumnya. Minum apa? Zamzam. Air zamzam pernah kami selidiki. Satu mengandung alkali. Pihak tertinggi sedunya. Menetralkan, membersihkan kanker yang ada dalam tubuh. Kedua antioksidan. Menetralkan racun. Ketiga. Memperbaiki sel kulit mati. Lihat ajwa. Ketika perut kita kotor. Minumnya sehat dia bersihkan kotoran di perut. Perut kita ini kotor. Penyakit berasal dari perut. Kalau minumannya sehat semua jadi sehat. Apalagi masa pandemi ini. Untuk selamat dari virus apapun. Yang pertama terapi air sehat. Jangan lupa tiap hari. Baik sekarang. Coba lihat ke depan. Minuman apa yang lebih bening? Siarkan namanya. Nama berkah dari Nabi. Apa namanya? Nabi. Apa namanya? Nabi. Makanya enak disebut. Enak didengar. Nama dari Nabi. Ajwa. Ajwa. Mohon maaf yang laki-laki yang suka merokok. Maaf ya. Nikotin itu nempel di paru-paru sampai mati. Nggak akan hilang. Kalau ingin hilang minum zam-zam. Kalau nggak ada zam-zam. Minumlah ajwa. Acil. Acil. Maaf. Acil. Acil kalau datang bulan. Darah head itu kan kotor. Berhentinya 6 hari kan. Kadang-kadang 10 hari kan. Kadang-kadang 11 hari kan. Bapak-bapak berapa hari? Nanti Acil ganti minumnya ya. Ganti ajwa coba. 4 hari darah head sudah berhenti. Buktikan. Acil ini pak. Kalau datang bulan. Selalu diawali sakit perut. Sakit pinggang. Betul? Nanti ganti minumannya. Minumnya ajwa. Sehat. Buktikan. Tidak akan ada rasa sakit pinggang dan perut lagi. Baik. Sekarang tes yang terakhir. Lihat ke depan lagi. Lihat ke depan. Anak-anak konsentrasi. Ini penting. Berhubungan dengan makanan kesukaan kalian. Namanya mie. Mie apapun berbahaya. Lihat. Sekali lagi saya ulangi. Mie apapun berbahaya. Mie apapun. Termasuk mikirin bini orang. Bahaya itu. 85 persen makanan di luar kita mengandung kimia, pengawet, dan formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya tidak pernah makan racun. Sekarang muda-muda kena kanker, meninggal di usia yang muda. Makanannya beracun. Anak-anakku, adik saya, usia 30. Perempuan, kena kanker payudara, stadium part lanjut. Kenapa? Suka makan mie. Saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya. Tapi setiap kali saya berdawah, saya tidak akan malu. Saya promosikan air berkah ini. Biar menyelamatkan umat. Bermanfaat untuk semuanya. Jadi amal bagi almarhumah adik saya. Sekarang lihat ke depan. Kita akan lihat minuman yang sehat dengan yang tidak. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Ini perbandingan perut yang sehat dengan yang berbahaya. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Turunkan sedikit. Lihat minuman yang berwarna biru. Ini baru satu sendok mie masuk ke perut anak-anak kita. Baru satu sendok. Belum satu bungkus. Belum bumbunya. Belum tiap hari dimakan. Sudah segini dahsyat kotornya perut anak-anak kita. Ini kimianya. Ini pengawetnya. Boleh jadi formalinnya. Inilah akan jadi ancaman kematian. Bum waktu buat kita. Tapi kalau minumannya ajwa. Apalagi zam-zam. Itu racun apapun dinetralkan oleh antioksidan. Apalagi ada Al-Qurannya. Ajwa belajar dari zam-zam. Melajar dari yang baik. Jadi baik. Meniru yang mulia. Jadi mulia. Itulah makna. Sekarang kita tempel. Minuman apa yang lebih sehat? Yang lebih terbukti berkah? Terima kasih buat tim. Bapak Ibu nanti mau gak?